Karya Entang hal yang sebaliknya dihadirkan Lukisan-lukisan Entang selalu saya lihat sebagai drama visual Jadi kalau nonton lukisan Entang itu seperti nonton panggung teater Yang penuh blocking-nya kuat, penokohannya kuat Kemudian semuanya berbicara dengan peran masing-masing Dengan suara yang diinginkan Bayangkan kalau ada panggung dengan suasana teatrical semacam itu Banyak aktor dan ingin menyuarakan ide-idenya Entang meramu ruang dua dimensional ini Saya anggap sebagai ruang panggung teater Teater maya, teater dua dimensional yang dramatik